Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat teman-teman digital marketer Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review Dan di kesempatan video kali ini kita sudah masuk di video ketiga ya Dari Mini Study Case Cara Jualan Produk Digital dengan Landfoster Gatsby Nah di video kali ini kita akan mempraktekan bagaimana caranya membuat Halaman member area produk digital dengan bantuan dari Landfoster Gatsby Nah setelah sebelumnya kita sudah membuat sales page Kemudian sekarang kita akan membuat halaman aksesnya Nah jadi jika orang-orang sudah melakukan pembayaran Maka mereka mengakses produk yang mereka beli di halaman ini ya Nah kebetulan disini saya sudah menginstall Landfoster Gatsby Dengan membership sejoli Jadi bisa teman-teman lihat ini kompatibel ya Jadi antara sejoli plugin sejoli dengan plugin apa Landfoster Gatsby ini kompatibel Kemudian menggunakan themes dari landing press juga kompatibel Kemudian menggunakan plugin dari one sender untuk WA Gateway juga kompatibel Jadi tidak menimbulkan crash antar plugin disini sudah kompatibel Oke langsung saja kita mulai ya Nah ceritanya kita akan membuat halaman akses Nah disini kita buat saja yang baru ya Kemudian ini apa ya namanya Akses Akses AI Video Pro Agensi Nah karena kita jual dua lisensi Maka kita akan membuat dua halaman akses Jadi untuk agensi dan komersial Nah kemudian ini untuk produk yang mana Ini settingan ini ya Settingan apa namanya Dari sejoli Oke sudah Oke kemudian kita klik publish Nah setelah klik publish Langsung klik edit with elementor Oke seperti ini Nah disini saya lupa setting ya Ini sejoli member page Kita ganti dulu Oke seperti ini Kemudian kita klik update Preview Oke sudah Kemudian kita klik edit with elementor lagi Nah seperti ini Jika tidak menggunakan sejoli Maka tampilan ini bisa teman-teman Ganti disini ya Nanti akan ada pilihan elementor canvas Oke Nah disini kita akan melihat Templatenya Ini preview produk digital dulu Nah disinilah teman-teman bisa memilih Yang sekiranya sesuai dengan Apa produk Ataupun salespack ya Yang teman-teman jual Biar lebih matching maksudnya Untuk halaman akses sendiri Di bagian awal-awal ini ya Akses Kemudian ini juga ada akses Akses Ada 1, 2, 3, 4 ya 4 kategori halaman akses Nah ini tinggal teman-teman Sesuaikan saja mau Menggunakan yang mana Ini tipikalnya hampir sama Tapi saya gunakan saja Yang mungkin warna ini ya Untuk konten By konten warna dan Strukturnya bisa teman-teman edit Dengan sangat mudah Menggunakan elementor Oke Disini Ini logo ya Logo Mana ya tadi Coba kita lihat dulu Logonya ini Kita copy saja Oke Disini Mungkin masukkan sedikit Logonya Jadi Terima kasih Sudah memiliki Salah untuk produk kami AI Video Pro AI AI Video Pro Oke Semoga Blah-blah-blah Amin Oke Masih penting Nah disini bisa teman-teman Apa namanya Memberikan lisensi ya Anda mendapatkan Dengan lisensi Apa Ini sih Dan AI Video Pro AI Video Pro Dengan lisensi Agensi Jadi kita buat apa sih Agensi ya Oh iya Agensi Lisensi Agensi Oke Silahkan dilengkapi Dengan Ketentuan lisensinya Nah Jika ada tambahan Juga bisa Teman-teman tambahkan disini Kemudian akses produknya Disini Jika berupa template ya Kemudian Jika bisa dijual lagi Ataupun Bagian lain Teman-teman Berikan bonus juga Silahkan bisa Letakkan disini Bonus pembelian Oke Ini misalnya Produknya bisa Dijual lagi ya Dan memang agensi ini Bisa dijual lagi Mungkin satu-satunya Yang perlu ditambahkan disini Kalau memang Teman-teman perlu Konten video Untuk tutorial Tinggal tambahkan saja Berdasarkan Kebutuhan ya Sudah kebutuhan Ini tinggal di duplicate saja Duplicate Kemudian mungkin Ini tutorial ya Tutorial Tinggal di edit Tutorial Selanjutnya ya Selanjutnya ya Tinggal Teman-teman Masukkan saja Konten video Yang sudah Teman-teman persiapkan Oke Disini Disini boleh keterangan Bisa ya Jika sudah Klik Update Nah tentunya Halaman akses Untuk software Ini berbeda Dengan halaman akses Untuk produk template Produk template Ini biasanya Menggunakan modul Kemudian disini Juga kebutuhannya Apa namanya Beda ya Artinya Antara Apa yang didapatkan Ini tergantung Lisensi sebenarnya Misalnya Untuk lisensi komersial Maka tidak akan Mendapatkan Json sales pack Lagi Seperti itu Oke Saya kira Sudah cukup jelas Artinya Konsep kita Untuk membuat Halaman akses Menggunakan Land poster Gatsby ini Oke Saya kira itu saja Dulu Video ketiga ini Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Sukses selalu Buat teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax